An yakulu sami'na wa ata'na wa ulai'ka humul muflihun Orang tua adalah mahrum Karena orang tua gak boleh nikah sama anak Kemudian adek kakak adalah mahrum Jadi sepupu bukan mahrum Sepupu bukan mahrum Jadi boleh nikah sama sepupu Kalau boleh nikah sama sepupu berarti harus menutup aurat Seperti itu Jadi ini sepupu gak masuk ke penjelasan Ustadz Muhammad tadi Surat An-Nur 31 itu yang dijelaskan berarti ya Nah dalam surat An-Nur 31 itu gak disebutkan sepupu Sehingga seorang wanita harus menjaga auratnya di hadapan sepupunya Kan subhanallah terkadang sebagian keluarga Itu merasa saking deket sama sepupu Seperti adek kakak akhirnya Dari kecil permainan pas udah balik Betul udah balik Udah balik harusnya menutup aurat Sehingga sepupu itu bukan orang yang dibolehkan untuk memperlihatkan auratnya wanita